Beginilah video amatir yang berhasil direkam warga ketika ditemukan bayi di kandang sapi di Desa Trikuno, Kecamatan Pucawangi, Kabupaten Pati pada 19 April lalu. Penemuan bayi di kandang ini membuat geger warga desa setempat. Adanya bayi yang dibuang ini diketahui pertama kali oleh pemilik kandang sapi dan kemudian dilaporkan ke pihak desa. Polisi bersama tim medis kemudian melakukan evakuasi bayi tersebut. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan ini sehat dan kini dirawat warga Desa Trikuno. Siapa pelaku pembuangan bayi tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, diketahui pelaku pembuang bayi adalah ibunya sendiri. Akibat malu dengan perbuatannya, seorang ibu tega membuang bayinya sendiri. Adalah S, seorang perempuan yang membuang bayinya sendiri, hasil dari perselingkuhannya dengan seorang laki-laki lain. Diketahui bahwa pelaku ditinggal suaminya merantau di Papua. Perempuan muda berumur 33 tahun tersebut kini harus berurusan dengan polisi. Kabupaten Pati AKBP Kristian Toping mengungkapkan, jika perbuatan tersebut dilakukan pelaku akibat rasa malu karena hamil dari hasil perselingkuhannya. Sementara tetangganya tahu jika pelaku masih bersuami yang merantau di Papua. Pelakunya inisial SS, kemudian tempat kejadiannya ditemukan bayi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 di depan kandang sapi milik saudara kawi. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, peneriksaan saya saksi di lapangan, kemudian berhasil dilukap bahwa pelaku atau tersangkanya ini merupakan ibu dari bayi tersebut, kemudian bayinya dibuang karena bayi tersebut bukan merupakan hasil dari perkawinan yang salah. Karena malu, karena hubungan di luar nikah, oleh sebab itu dia bersangkutan membuang bayinya. Memproses dengan pasal 305, subsider pasal 308 karuan bidana, tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman 6 bulan sejarah. Kapal Pesepadi juga melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kepada laki-laki selingkuhannya berinisial N. Kini es harus menegam di sel penjara Poles Pati, dan dikenakan pasal 305, subsider pasal 308, KUHP bidana tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Heri Purwaka, Cahaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!